Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan saya. Dan hari ini kita akan memulai perkulian kita di Mata Kuliah Farmakokinetika Dasar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengawali perkulian ini dengan membahas tentang pendahulan farmakokinetika. Yang mana nanti isinya kita akan bicara tentang definisi farmakokinetika. Kemudian kenapa kemudian farmakokinetika penting. Dan sejarah farmakokinetika dan hubungan farmakokinetika dengan bidang ilmu-ilmu yang lain. Baik saya awali dengan sejarah farmakokinetika. Jadi itu saja Anda tahu bahwa farmakokinetika adalah bagian dari ilmu farmakologi. Jadi ilmu besarnya adalah ilmu farmakologi. Dia berhubungan dengan pharmaceutical chemistry. Jadi berhubungan dengan ilmu-ilmu formulasi dan drug delivery. Jadi kalau Anda ingat saya tidak tahu apakah Anda sudah dapat atau mungkin bersamaan atau belum. Sangat erat kaitan dengan ilmu biofarmaketika juga. Dan biochemical pharmacology, drug metabolism. Pada tahun di awal-awal tahun 60-an. Jadi perkembangan ilmu ini berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Seperti kimia farmasi dan farmakologi biokimia. Terkait dengan metabolisme obat. Dan yang perlu saya highlight di sini. Atau garis bawahi adalah. Farmakokinetika ini adalah ilmu yang mencoba untuk. Ini kata kuncinya ya teman-teman sekalian. Tolong diingat. Kata kuncinya adalah berusaha untuk mengkuantifikasi ya. Mengkuantifikasi. Jadi mengkuantifikasi itu. Mencoba menjelaskan proses-proses. Di sini dikatakan drug disposition atau disposisi obat. Kalau kita bisa biasa mengatakan atme ya. Proses atme dalam tubuh kita. Itu kemudian dikuantifikasi. Dikuantifikasi itu. Artinya adalah. Ada angkanya. Ada angkanya. Jadi seberapa cepat ya. Proses atme tersebut. Jadi ada angkanya. Seberapa cepat. Seberapa banyak. Dan seterusnya. Maka sebenarnya farmakokinetika ini adalah. Mencoba mengkuantifikasi proses atme ya. Dalam tubuh kita. Sehingga memang tidak. Mengherankan nanti Anda ketika kuliah farmakokinetika. Banyak sekali Anda diberikan materi tentang perhitungan. Tentang perhitungan. Tapi saya ingin juga tekankan di sini. Bahwa perhitungan itu adalah bagian. Bagian dari farmakokinetika. Jadi Anda jangan sekedar fokus saja menghitung. Tapi kemudian. Yang lebih penting adalah setelah menghitung. Kemudian mendapatkan hasil. Anda mengetahui makna. Makna dari hitungan tersebut. Makna dari hasil yang Anda dapatkan. Jadi hitungan tetap harus benar. Tapi kemudian yang selanjutnya. Yang juga tidak kalah penting adalah. Pemaknaan. Pemaknaan. Dari proses perhitungan. Maupun hasil. Perhitungan yang Anda beroleh. Dan di sini dikatakan. Tahun 7 bulan itu. Clinical Pharmakokinetics. Pharmakokinetica Clinics. Jadi bagaimana kemudian. Prinsip farmakokinetica. Kemudian. Digunakan untuk optimize. Mengoptimalisasi. Manajemen pemberian obat. Kemudian ini. Pharmakodinamik. Berkembang juga. 80-an. Sebagai pengembangan ilmu. Pharmakokinetik. Ilmu besar adalah. Pharmakologi. Kemudian disitu berkembang. Menjadi ilmu. Pharmakokinetik. Dan. Pharmakodinamik. Tentu saja Anda sudah dapat. Kuliah Pharmakologi. Di semester sebelumnya. Disitu juga saya yakin. Diberikan ya. Sekilas tentang. Pharmakokinetik ya. Tapi kebanyakan. Di matahari Pharmakologi. Sebenarnya membahas tentang. Pharmakodinamik. Dan saya juga sering sampaikan. Di sini teman-teman sekalian. Bahwa Pharmakokinetika adalah. Nah ini sih. Ini penting sekali. Yang perlu kita garis bawah juga adalah. Bahwa kita sebagai seorang calon. Apotekar ya. Profesi ini adalah. Profesi yang. Punya. Kelebihan. Atau privilege. Kelebihan dibandingkan. Profesi-profesi. Kesehatan yang lain. Terkait dengan. Pharmakokinetika. Kenapa? Karena. Di pendidikan farmasi. Kita mendapatkan. Porsi. Pharmakokinetika. Paling banyak. Paling banyak. Timbang. Profesi-profesi kesehatan yang lain. Ya. Biasanya. Dokter perawat. Dan profesi kesehatan yang lain. Itu mendapatkan. Pharmakokinetika. Hanya. Hanya. Mungkin. Satu dua kali pertemuan. Di dalam. Kuliah Pharmakologi. Kita. Sebagai. Farmasi. Itu. Mendapatkan. Mulai dari. Pharmakokinetika. Dasar. Ya. Kemudian. Di semester. Depan. Ada Pharmakokinetika. Klinik. Kemudian. Matakulah-matakulah lain. Juga akan. Berhubungan. Atau bersinggungan. Dengan. Pharmakokinetika. Jadi. Ini. Harapannya. Menjadi. Privilege kita. Menjadi. Kelebihan kita. Dan. Mohon. Ini. Anda. Karena punya. Privilege. Untuk. Dimanfaatkan. Sebaik-baiknya. Ilmu ini. Untuk dimanfaatkan. Sebaik-baiknya. Ilmu ini. Saya sering sampaikan. Kemahiswa. Terkait ini. Jadi. Apotekar. Adalah. Satu-satunya. Profesi. Yang mendapatkan. Pharmakokinetika. Yang paling. Yang paling banyak. Yang paling banyak. Jadi. Mohon. Ini spesial. Spesial. Untuk. 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 Untuk kita. Pharmakokinetika. Oke. Kemudian. Secara defini sendiri. Anda. Kalau mengingat. Jadi. Pharmakokinetika. Adalah. Study of the time. Course of drug disposition. Tadi. Jadi. Disposisi obat. Di hubungan dengan waktu. Di hubungan dengan waktu. Prosesnya. Atme. Jadi. Absorption. Absorption. Kemudian. Distribution. Distribusi. Kemudian. Excression. Atau ekskresi. Dan. Metabolism. Atau. Metabolisme. Sedangkan. Pharmacodinamics. Pharmacodinamics. Adalah. Study of temporal pattern. Tentang. Onset. And duration. Terapetic. And side effect. Of a drug. Jadi. Bagaimana. Efek obat. Obat. Terhadap tubuh. Jadi. Efek obat. Dia bisa. Efeknya. Menyembuhkan. Tapi. Itu saja. Efeknya. Bisa. Side effect. Side effect. Atau. Adverse drug event. Jadi. Efek yang. Menguntungkan. Atau pun merujukan. Tapi kalau. Pharmacokinetics itu. Oke. Highlightnya adalah. Pharmacokinetics adalah. Bagaimana tubuh merespon. Bagaimana. Tubuh merespon. Terhadap obat. Tubuh merespon. Tubuh merespon. Ingat. Bagaimana tubuh merespon. Responnya gimana? Ya. Dengan. Merespon. Dengan mengabsorpsi. Responnya. Mendistribusikan. Responnya. Mengekskresi. Responnya. Metabolisme. Ya. Dalam istilah yang lain. Pharmacokinetics juga sering dikatakan. Nasib. Nasib obat di dalam tubuh. Jadi. Pharmacokinetics ada dua definisi. Ya. Yang mudah. Respon tubuh terhadap obat. Ya. Responnya tadi. Sekali lagi. Responnya dengan melakukan. Tubuh kita mengabsorpsi. Mendistribusikan. Mengekskresi. Dan metabolisme. Ini kebalik. Urutannya. Ini adem. Ya. Biasanya. Adem. Oke. Ini urutannya. Adem. Sorry. Definisi yang lain adalah. Nasib. Nasib obat. Ya. Nasibnya gimana? Nasibnya obatnya diabsorpsi. Nasibnya didistribusi. Nasibnya dimetabolisme. Nasibnya diekskresi. Ya. Jadi sudut pandangnya seperti itu. Kemudian di bawah ada. Correlation. Between pharmacokinetic and pharmacodynamic. Jadi PKPT correlation. Nanti Anda belajar di kuliah semester depan. Insya Allah. Di pharmacokinetic clinic. Itu bagaimana. Kemudian ada satu prinsip. Yang namanya PKPD. PKPD. Pharmacokinetic. Pharmacokinetic. Yang sering digunakan adalah. Pada pemberian antibiotik. Jadi. Parameter pharmacokinetic. Dan pharmacokinetic. Dijadikan satu. Dikombinasikan untuk. Apa namanya. Membuat regimen dosis. PKPD. PKPD. Oke. Ini proses. ADE atau ADME. ADE atau ADME. Jadi kalau ADE itu. Absorption. Distribution. E-nya elimination. Elimination. Atau eliminasi. Eliminasi sendiri. Terdiri dari proses metabolisme dan ekskresi. Jadi bisa. Absorpsi. Distribusi. Elimination. Atau absorpsi. Distribusi. Metabolism. And excretion. Oke. Ada istilah lain. Hanya A sama D. A sama D itu. Absorpsi. Disposition. Disposition. Jadi disposisi itu. Tiga proses ya. Distribusi. Metabolisme. Ekskresi. Bisa kita singkat menjadi. Disposisi. Disposisi. Oke. Tonton sekalian. Mungkin Anda melihat di. Nanti kalau misalnya. Membaca atau menonton. Atau apapun. Dari sumber-sumber lain. Anda melihat dari sumber-sumber lain. Kadang-kadang istilah ini. Kebalik-balik ya. Ada yang mengatakan. Eliminasi itu ya. Cuma eliminasi gitu. Tanpa metabolisme. Penggunanya sering. Istilahnya tidak seragam ya. Tapi kita sepakat saja. Istilahnya seperti ini. Supaya ada keseragaman. Walaupun nanti kalau Anda baca buku. Atau nonton YouTube. Atau apapun. Kadang-kadang itu. Proses ekskresi itu. Dihuliskan sebagai eliminasi. Atme itu. Absorpsi. Distribusi. Metabolisme. And elimination. Ada yang juga mengatakan seperti itu. Oke. Tapi kita gunakan istilah ini saja. Jadi. Absorpsi. Distribusi. Elimination. Jadi. Metabolisme dan ekskresi itu. Masuk dalam eliminasi. Jadi pharmacokinetics is the study of drug absorption. Di atme. Kemudian absorption depends on the route of administration. Jadi. Proses absorpsi itu. Terjadi ketika obat diberikan apa. Diberikan ekstravaskular ya. Jadi obat-obat yang diberikan secara ekstravaskular ya. Ekstravaskular. Maka obat tersebut akan. Apa. Mengalami absorption. Jadi absorption itu intinya adalah. Perpindahan obat dari luar pembuluh darah. Masuk ke dalam pembuluh darah. Ya. Kalau. Kita sering. Melihat. Itu. Atau membaca. Absorpsi itu masuknya obat ke dalam tubuh. Ya. Sebenarnya ke dalam tubuh itu kemana? Ke pembuluh darah. Jadi. Tubuh itu. Kita. Minum obat. Kemudian obat masuk ke dalam lambung kita. Itu belum absorption. Jadi. Tubuh kita yang dimasukkan sebagai tubuh ya. Adalah pembuluh darah. Jadi absorption itu. Masuknya. Berpindahnya obat dari luar pembuluh darah. Masuk ke dalam pembuluh darah ya. Jadi dari manapun ya. Entah dia oral maupun injeksi. Ya. Karena ada injeksi yang sifatnya ekstravaskular. Seperti subkutan intramuskular itu. Obatnya bukan langsung ke pembuluh darah. Tapi. Di subkutan atau intramaskular. Ada proses absorption di situ. Seolah obat diberikan secara misalnya. Injeksi intravena. Maka obatnya langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Sehingga tidak ada proses absorption di situ. Oke ya. Jadi intinya absorption adalah masuk ke dalam pembuluh darah. Oke. Kemudian distribusi obatnya. Distribusi obat itu. Saya. Selalu mengingat ini. Dan saya ingin sampaikan ke teman-teman sekalian. Salah satu guru saya mengatakan bahwa. Distribusi obat itu. Secara mudah adalah. Jalan-jalannya obat ya. Jadi. Obat itu seperti kita juga. Senang jalan-jalan. Dia punya karakteristik. Ya. Karena obat punya sifat. Fisika kimia tertentu. Sehingga dia punya karakteristik. Ya. Tertentu juga. Seperti kita ya. Jadi kita ada yang suka jalan-jalannya. Kemana misalnya ke. Gunung. Ada yang suka jalan-jalannya ke pantai. Ada yang suka jalan-jalannya ke. Mana misalnya ke. Perpustakaan gitu ya. Ada yang suka jalan-jalannya. Nggak suka jalan-jalan. Senangnya di rumah saja. Dan seterusnya. Obat juga seperti itu. Jadi ada yang sukanya. Hanya di pembuluh darah. Dia tidak. Senang lari-lari ke. Apa namanya. Tempat lain. Yang ekstravaskular. Ada yang sukanya. Jalan-jalan jauh. Sampai otak. Misalnya. Ada yang suka-suka. Ada yang sukanya. Ngendon. Atau berdiam diri lama di. Misalnya di lemak. Di jaringan lemak. Dan seterusnya. Jadi distribution obat. Itu dipengaruhi oleh. Banyak faktor. Faktor fisika kimia. Sehingga. Pengetahuan tentang ini sangat penting. Pengetahuan ini sangat penting. Supaya kita tahu. Obat itu ada di mana. Obat itu ada di mana. Sehingga kita bisa memprediksi. Kalau untuk. Efek. Terapi obat. Obat ini apakah masih ada dalam tubuh. Tidak. Seberapa banyak. Dan seterusnya. Sehingga nanti dosisnya. Produce di sesuai. Tidak. Dan seterusnya. Misalnya ini dikatakan. Depends on how soluble the drug molecule. Is in the fat. Bagaimana. Hidrofilisitas. Dan lipofilisitas. Disini dikatakan. Kalau obatnya lebih soluble. Di fat. Maka dia. Lebih mudah untuk. Pass. Through membrane. Jadi membrane. Karena membrane kita adalah membrane. Fospolipid. Sehingga. Obat-obat yang. Larut dalam lemak. Dia bisa melewati dengan. Lebih baik. And on the action. To which the drug binds to blood. Protein. Albumin. Albumin adalah. Protein obat yang ada dalam darah kita. Jadi ikatan protein. Ada obat-obat yang. Tadi ya. Kalau jalan-jalan. Berarti ini. Adanya senangnya ngendon. Berikatan dengan albumin. Ini penting juga. Nanti kita belajar. Banyak obat-obat yang ikatan proteinnya sangat tinggi. Itu memiliki potensi yang. Relatif berbahaya. Ketika. Obat tersebut mengalami interaksi obat. Mengalami interaksi obat. Nanti kita belajar. Dimantak oleh lain juga. Jadi ini penting. Drug distribution. Atau distribusi obat. Kemudian drug elimination. Yang terdiri dari proses metabolisme dan ekskresi. Terdiri dari proses ekskresi. Yang paling utama organnya adalah ginjal. Dalam bentuk urin. Jadi obat dikeluarkan dari tubuh kita. Melalui urin. Dan kemudian proses metabolismenya. Inactivation. Jadi di inaktivasi. Oleh enzim. Enzyme. In the liver. Ini proses yang major juga. Di metabolisme adalah di liver atau di hati. Tapi ada beberapa obat yang tidak dimetabolisme. Jadi karena sifat fisika kimia obat. Maka dia. Hanya mengalami absorpsi. Distribusi. Langsung ekskresi. Ya ini tergantung saya lagi sifat fisika kimia obat. Jadi. Obat-obat tersebut. Sebagian besar. Diekskresi. Ya. Tanpa melalui proses inaktivasi. Sehingga apa yang terjadi. Yang terjadi adalah. Obat tersebut ada di dalam urin. Dalam bentuk yang masih obat itu. Ya bukan berarti tablet kemudian di urin masih tablet. Bukan. Artinya apa? Artinya kalau kita tampung urinnya. Dan kemudian kita ukur konsentrasi obatnya. Dalam waktu tertentu misalnya. Maka obat itu di urin kita masih terukur. Ya. Masih terukur. Dalam bentuk yang masih aktif. Dalam bentuk yang masih sama dengan bentuk ketika kita minum. Ya. Jadi. Obat itu setelah berikatan dengan reseptor. Ya. Kemudian keluar. Maka. Menyelesaikan tugasnya. Maka dikeluarkan. Ada yang. Di metabolisme dulu. Ada yang tidak. Yang tidak ini. Tegang dari sepatu fisika kimia obat. Dia bisa keluar. Kemudian. Apa namanya. Masih dalam. Keadaan utuh. Nanti. Kita akan jelaskan panjang lebar di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini pengantar dulu. Oke. Jadi. Bagaimana obat tersebut bekerja. Mulai dari. Ini disampaikan drug dosing. Jadi dosis obat. Sampai kemudian obat menimbulkan efek. Jadi. Anda lihat di gambar yang ada di slide ini. Yang pertama adalah administrasi obat. Yang nomor satu ya. Drug administration. Obat diberikan tergantung dengan cara memberianya. Jadi ada yang memberianya secara. Apa namanya. Extravascular dan intravascular ya. Extravascular bisa oral. Intraperinual. Intraperinual. Intraperitoneal. Kemudian subcutan intramuskular. Inhalation. Itu semua. Extravascular. Kemudian kalau yang intravascular adalah intravenous. Ya. Kemudian dipengaruhi oleh. Formulasinya juga. Ya. Apakah obat tersebut. Apa namanya. Apa namanya. Larutnya dimana. Kemudian pecahnya dimana dan seterusnya. Maka proses absorpsinya juga akan. Apa namanya. Dipengaruhi juga. Ada yang obat dilindungi. Supaya tidak. Tidak. Rusak oleh asam lambung. Ya. Kemudian dia ingin kerjanya di usus misalnya. Bisa diserap di usus. Sehingga. Dia tidak hancur di lambung dan seterusnya. Jadi. Atau ada obat yang. Didesain sebenarnya rupa. Sehingga obat tersebut. Apa namanya. Rilisnya itu. Pelan-pelan misalnya. Maka. Dia akan terabsorpsi juga. Pelan-pelan. Ya. Dan seterusnya. Ini anda akan banyak belajar. Di kuliah-kuliah yang. Berhubungan dengan. Apa. Teknologi sediaan. Ya. Jadi di biofarmacetika. Farmasi fisik. Dan seterusnya. Anda belajar tentang. Obat sebelum diabsorpsi. Jadi hubungannya adalah. Kalau farmakinetika itu. Mulai dari absorpsi. Sampai obat diabsorpsi. Sampai. Atme ya. Tapi kalau yang biofarmacetika. Ngimia fisik. Dan seterusnya itu. Sebelum absorpsi. Ya. Jadi bagaimana obat. Hancur ya. Ya. Kemudian melarut. Dan seterusnya itu. Dibajari di matakuliah lain. Nah. Matakuliah ini. Setelah obat itu. Mulai dari proses absorpsi. Ya. Nah. Di sini dikatakan. Absorpsi and distribution. Anda. Anda lihat di sini. Gambarnya itu. Yang. Yang. Kuning di tengah. Lingkaran itu adalah. Menggambarkan. Pembuluh darah kita. Menggambarkan puluh darah kita. Jadi obat di. Absorpsi. Kemudian masuk ke dalam. Pembuluh darah. Anda di situ bisa lihat. Plasma protein binding. Ya. Jadi ada obat yang. Terikat dengan protein plasma. Dan di situ dia akan jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana. Anda lihat. Ada yang. Panahnya dua arah ya. Ada yang panahnya dua arah. Ada yang panahnya satu arah. Yang dua arah. Obat-obat itu jalan. Misalnya ke mana. Ke reseptor ya. Misalnya ke reseptor. Ya. Target site ya. Bisa ke reseptor. Atau berikatan dengan. Bakteri dan seterusnya. Itu. New receptor ya. Atau target site. Atau tempat kerjanya. Obat juga bisa jalan-jalan. Ke inactive storage. Depots ya. Jadi penyimpanan obat. Di tulang. Maupun di jaringan lemak ya. Anda lihat. Sekali lagi. Panahnya tadi ya. Panahnya bolak-balik. Jadi setelah dia ke target site. Dia bisa balik lagi ke pembuluh darah. Disimpan di bone and fat. Juga dia balik lagi ke pembuluh darah. Kemudian. Atau obat sebut di metabolisme. Ya. Sehingga terjadi proses inactivation. Walaupun Anda juga tahu bahwa. Ada obat yang disebut sebagai prodrag. Ya. Jadi. Obat tersebut mengalami metabolisme. Yang obat tadi tidak aktif. Tapi. Apa. Metabolitnya justru aktif. Jadi. Sebagian besar memang obatnya inactivation. Ya. Sebagian besar. Tapi ada beberapa obat yang justru proses metabolisme itu. Justru me. Meaktifkan. Sebagai obat prodrag. Prodrug. Artinya obat. Didesain untuk. Bukan dalam bentuk yang aktif. Tapi kemudian setelah masuk ke dalam tubuh. Dia menjadi. Obat yang aktif. Maka Anda bisa lihat. Bisa jadi. Jalurnya adalah. Obat di administrasi. Kemudian. Administration itu obat diberikan. Kemudian obat diabsorpsi. Jalan-jalannya gimana? Bisa jalan-jalannya ke liver dulu. Ke bawah dulu gitu ya. Ke bawah. Kemudian. Ke. Kebalik. Kembalik ke pembuluh darah. Sebagai metabolit. Metabolitnya. Metabolitnya bisa masuk ke target site. Jadi misalnya ya. Ya kemudian. Kalau obat itu activation tadi ya. Maka dia bisa menjadi. Prodrug tadi ya. Malah aktif. Kemudian. Atau obat-obat yang mengalami first pass. Metabolism ya. First pass metabolism. Jadi obat sebelum bekerja. Justuh ke liver dulu. Untuk mengalami metabolisme. Jadi first pass metabolism. Atau ada obat yang. Apa. Dari pembuluh darah. Ke reseptor dulu ya. Ke reseptor dulu. Kemudian setelah selesai. Melakukan pekerjaannya. Balik ke pembuluh darah. Baru ke liver. Ya. Atau ada obat yang senangnya. Jalan-jalan ke bone and fat. Atau. Misalnya. 100% obat. Begitu. Sebagian besar. Misalnya. Berdiam diri di protein plasma. Kemudian sebagian kecil. Jalan-jalan ke tempat lain. Ke reseptor. Ke bone and fat. Dan seterusnya. Ada yang sebagian besar. Jalan-jalan ke bone and fat. Kemudian pada waktu yang sama. Obatnya. Jalan-jalan ke neuron reseptor. Dalam jumlah yang kecil. Misalnya. Jadi. Prosesnya. Berbeda-beda. Antara satu obat. Dan obat yang lain. Tapi pada prinsipnya. Seperti itu ya. Jadi ada proses. Pemberian obat. Kemudian absorpsi. Setelah proses distribusinya. Proses distribusinya itu. Macam-macam ya. Jalan-jalannya macam-macam. Jadi. Jalan-jalannya bisa ke reseptor. Bisa ke tempat penyimpanan. Maupun ke hati. Sebagai organ. Metabolisme. Yang tidak membalik adalah. Ketika proses ekskresi. Anda lihat. Panahnya. Panahnya itu saja. Yang dari punggul darah itu. Anda lihat. Ke arah nomor lima. Ekskresi itu. Tidak balik ya. Tidak membalik ya. Dalam ekskresi itu bisa di intestine. Usus. Kemudian kidney. Lung. Sweet gland. Jadi lewat keringat. Lewat nafas. Sebagai organ ekskresi. Tapi yang utama yang kidney. Ginjal. Itu saja. Kalau sudah keluar. Kita tidak bisa membalik. Makanya panahnya satu arah. Ya. Panahnya. Satu arah. Jadi ada obat-obat yang. Misalnya tadi saya katakan. Tidak mengalami. Metabolisme ya. Tadi. Dari pembuluh darah. Perseptor. Balik lagi pembuluh darah. Langsung di ekskresikan. Ya. Kemudian. Ada juga yang dari liver. Intactivation. Langsung. Keluar. Dalam bentuk fesis. Misalnya. Kemudian. Bentuknya. Setelah selesai itu. Di fesis. Kemudian di urin. Kemudian. Di. Keringat gitu ya. Kemudian. Di air ludah dan seterusnya. Atau nafas kita. Jadi. Secara umum. Seperti itu teman-teman. Jadi. Proses hormokinitika itu. Bukan proses yang sifatnya. Saya sering mengatakan. Linear ya. Jadi. A. Terus D. Terus M. Terus E. Lurus gitu bukan. Jadi. A. D lah. Dari D itu. Bisa muter-muter kemana-mana. D. Ke. Nah itu. Kita bisa sampaikan. Bahwa. Ketika obat berada di. Neuron receptor. Atau target site. Anda lihat. Neuron receptor. Atau target site. Itu. Peristiwanya adalah. Peristiwa farmakodinamik. Nanti. Ketika obat berikatan dengan. Neuron receptor. Dan kemudian. Apa obat itu. Menghasilkan efek tertentu. Misalnya. Obat paracetamol. Yang. Meredakan demam. Misalnya. Ya. Itu farmakodinamik. Jadi. Proses farmakokinetiknya distribusi. Kemudian berikatan dengan reseptor. Dan situ ada proses farmakodinamik. Kemudian setelah paracetamolnya selesai bekerja. Dia membalik lagi. Distribusikan. Kembalik ke puluh darah. Untuk di metabolisme. Dan kemudian di ekskresikan. Itu ada farmakokinetik. Jadi. Sekali lagi. Selain. Tadi ya. ADME itu. D-nya itu bisa muter-muter kemana. Bisa. Habis D. M. Atau. Habis D. Ke reseptor. Kemudian M. Atau. M. Apa namanya. Dari D. Metabolisme. Balik lagi ke puluh darah. Dan seterusnya. Jadi prosesnya. Itu ya. Apa namanya. Bolak-balik. Tidak. Tidak linear ya. Yang tidak balik ya. Setelah obat tersebut di ekskresi. Kemudian. Terkait dengan. Farmakodinamik juga begitu. Jadi bukan berarti. PK. Urutannya kemudian PD. Bukan. Jadi PK. PD-nya itu di tengah-tengah ya. Farmakodinamiknya di tengah-tengah. Karena. Setelah proses farmakodinamik selesai. Proses farmakodinamik juga akan. Berlangsung. Gitu ya. Jadi. Ini konsep dasar. Untuk kita memahami. Peristiwa. Apa. Farmakodinamik. Oke. Ini. Gambar yang lain. Ya. Ini gambar yang lain. Prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama. Cuma ini. Ingin melihat dari sudut pandang yang. Begit berbeda. Jadi. Itu ada dosis obat. Kemudian. Masuk ke dalam. Biological concentration. Jadi. Di. Di dalam darah kita. Di dalam darah kita. Kemudian. Anda lihat. Panahnya. Bisa diekskresikan. Atau. Gambarnya sama. Efek side. Concentration. Ya. Masuk ke. Farmakodinamik. Apa namanya. Proses farmakodinamik. Farmakodinamik. Atau farmakological effect. Efek farmakologi. Kemudian. Kemudian. Sama ya. Bisa. Ke. Apa namanya. Organ. Metabolisme. Sehingga menghasilkan metabolite. Ya. Ini. Ini sama prosesnya. Cuma yang ingin saya sampaikan. Atau saya tambahkan. Di dalam slide ini adalah. Ada yang disebut sebagai variabilitas. Nanti kita akan banyak. Belajar. Di. Di kuliah yang selanjutnya. Di farmakodinamik. Tinggal ini. Cuma. Saya ingin sampaikan ini. Penting sekali. Paling tidak Anda memiliki. Gambaran dasar dulu. Bahwa. Setiap obat itu. Kalau Anda baca keterangannya di kanan ya. Kalau kita sering mengatakan itu. Obat cocok-cocokan ya. Obat cocok-cocokan. Padahal pada pasien satu sembuh. Pada pasien yang lain. Obatnya tidak menimbulkan efek. Pada satu pasien sembuh. Pada pasien yang lain. Justru efeknya. Efek yang tidak diinginkan. At first drop event. Ya. Atau side effect. Ya. Maka. Kenapa terjadi? Karena terjadi variabilitas. Ini katakunya adalah variabilitas. Variabilitas. Jadi variabilitas farmakodinamik. Dan variabilitas farmakodinamik. Ya. Maka. Variabilitas farmakodinamik. Adalah ketika obat. Dari satu pasien ke pasien yang lain. Itu atmenya berbeda-beda. Ya. Jadi. Walaupun obatnya sama. Sifat fisika kimenya sama. Tetapi. Ketika. Pasiennya memiliki. Apa ya. Keadaan yang berbeda. Maka kemudian. Respon tubuh terhadap. Obat tersebut berbeda. Atau nasib obat tersebut. Jadi berbeda. Sehingga atmenya berbeda. Konsentrasi obat. Dalam tubuh juga berbeda. Ya. Kemudian farmakodinamik. Farmakodinamik. Variability. Artinya adalah. Walaupun konsentrasi obat. Di dalam. Tempat. Kerjanya. Misalnya di reseptor sama. Tapi farmakological efeknya berbeda. Ya. Kenapa? Karena mungkin. Apa ya. Terjadi misalnya. Pasien sudah. Apa namanya. Toleran ya. Jadi. Dia. Untuk mendapatkan efek yang sama. Butuh dosis yang lebih tinggi. Misalnya. Toleransi ya. Atau misalnya. Secara genetik. Pasien tersebut. Apa. Memiliki reaksi alergi. Jadi. Walaupun dosisnya. Kestasi obatnya kecil. Tapi muncul reaksi alergi. Misalnya. Jadi. Hipersensitifitas. Misalnya. Jadi. Nilai variabilitas ya. Jadi variabilitas. Yang kemudian. Menghasilkan. Efek obat yang berbeda-beda. Dari satu pasien. Satu dengan pasien yang lain. Walaupun obat yang diberikan. Sama. Di sini dikatakan. Variabilitas itu. Bisa disebabkan oleh. Permakokokanetik sektor. Ya. Tadi atmenya lain. Sehingga konsentrasi obatnya lain. Karena. Yang menentukan konsentrasi obat dalam tubuh. Adalah atme ya. Jadi. Kalau absorpsinya banyak. Sering ya. Apa. Cepat ya. Berarti. Konsentrasi obatnya juga banyak. Ya. Kalau. Eliminasi. Ekskresinya cepat ya. Berarti konsentrasi obatnya jadi kecil. Karena obat akan banyak yang dikeluarkan. Kemudian. Pharmacodynamic Vector. Contribute to. Differing. Physiological response to the same drug concentration. Jadi tadi. Saya katakan. Walaupun konsentrasi obat di dalam. Tubuh. Dalam reseptor sama. Tapi efeknya lain. Ya. Tadi. Misalnya. Tubuh sudah. Sudah. Apa namanya. Sudah toleran. Jadi. Misalnya. Apa ya. Misalnya. Contohnya. Anestesi. Misalnya. Ada yang. Dosisnya. Sepuluh. Misalnya. Sudah. Sudah tidak sadar. Ada yang dosnya. Apa. Dua. Tiga kali lipat. Masih. Seger. Ya. Jadi. Perlu ditambah dosisnya. Itu kenapa? Karena. Reseptornya. Sudah. Tidak sensitif lagi. Jadi. Diperlukan dosis yang lebih tinggi. Misalnya. Seperti itu. Ya. Atau. Misalnya. Ada reaksi. Disini katakan. Alergi ya. Atau reaksi. Hypersensipity. Atau reaksi imunologi. Anda. Saya yakin. Sudah belajar. Atau belum ya. Imunologi. Ini. Ini salah satu. Apa namanya. Variabilitas juga. Ya. Oke. Oke. Ini. farmakinetika. Di dalam proses. New drug development. Atau pengembangan obat baru. Teman sekalian. Jadi. Saya bisa sampaikan disini. Bahwa. Farmakinetika itu. Sangat penting. Mulai dari proses pengembangan obat. Yang sifatnya. Preklinik ya. Preklinik. Ya. Saya yakin juga. Di beberapa. Pantah kuliah. Anda mungkin sudah diberikan. Fase. Penemuan obat ya. Kalau sekarang. Sedang ramai. Covid-covid ya. Tentu ada. Anda ingat. Sering mungkin. Mendengarkan berita. Bagaimana obat sebut ditemukan. Mulai dari proses. Uji. Di hewan. Misalnya. Sebagai uji. Preklinik. Sampai kemudian. Uji. Klinik pada manusia. Dan. Farmakinetika ini penting. Atau uji farmakinetika ini. Menjadi uji yang. Diharuskan. Untuk dilakukan. Untuk mengetahui. Tadi. Bagaimana proses. Atme. Obat di dalam tubuh ya. Mulai dari. Pertama. Pertama. Di hewan dulu. Kalau obat ini baru ya. Kemudian. Fase. Uji kliniknya. Di manusia juga akan. Dilakukan. Proses. Uji farmakinetik. Misalnya. Digambar dikatakan. Animal testing. Atau. Uji preklinik. Bisa yang. Sifatnya. In vitro. Jadi di sel. Misalnya. Atau yang. In vivo. Di dalam tubuh. Untuk melihat. Bagaimana kemudian. Efek. Tantosisitas obat. Kemudian. Ketika. Obat masuk. Dalam uji fase 1. Clinical trial. Kita sering dengar. Clinical trial. Fase 1. Di situ juga. Dibuat. Apa namanya. Bagaimana. Farmakinetika obat. Ya. Sehingga. Di situ. Bisa diprediksi. Bagaimana. Dosis obatnya. Ya. Untuk pemberian. Obat. Supaya obat. Punya efek. Terapi. Dan menghindarkan. Dari event. Dan kemudian. Dasar itu. Menjadi. Hasil tersebut. Menjadi dasar. Untuk. Uji. Klinik. Di fase berikutnya. Jadi di fase 1. Biasanya. Pasiennya lebih sedikit. Kemudian fase 2. 3. Ya. Kalau fase 1. Itu orang sehat. Fase 1. Itu orang sehat. Untuk mengetahui. Farmakinetik obat. Orang sakit. Orang sakit. Dengan pasien. Yang terbatas. Fase 3. Yang. Orang sakit. Dengan. Large. Large. Jadi. Jumlah pasiennya besar. Jumlah pasiennya besar. Jadi. Apa namanya. Uji farmakinetika. Dilakukan. Di semua. Fase. Jadi. Saya ingin mengatakan. Bahwa. Ketika kita belajar farmakinetika. Berdasarnya. Ini penting. Karena farmakinetika. Ini digunakan. Mulai dari proses. Penemuan obat. Mulai dari. Preklinik. Sampai dengan. Uji. Klinik. Oke. Oke. Ini. Yang lain. Jadi. Bagaimana farmakinetika obat. Kalau tadi. Pada proses penemuan obat. Kalau yang ini. Bagaimana. Farmakinetika obat. Terutama digunakan. Untuk. Dosage regimen. Determination. Jadi. Penentuan. Desis. Apa. Regimen. Dosis. Disini dikatakan. Kalau. Dosis regimen itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya. Bisa. Faktor farmakokinetika. Ya. Faktor atme obat. Ya. Kemudian. Activity and toxicity. Bagaimana. Terapetic window. Atau jendela terapi. Kemudian. Side effect. Toxicity. Concentration response. Relationship. Anda. Yang. Terapetic window. Kemudian. Concentration response. Relationship. Juga berhubungan farmakokinetics. Karena. Proses atme itu. Kemudian. Menentukan. Terapetic window. Kemudian. Tentu saja farmakokinetik. Dan farmakodinamik. Menentukan terapetic window. Di konsentrasi berapa. Anda. Anda ingin. Apa. Anda. Tentu saja. Pernah mendengar. Konsentrasi toxic minimal. Dan konsentrasi efektif minimal. Terapetic window. Itu ditentukan. Bagaimana. Proses atme obat. Dan. Proses farmakodinamik obat. Kemudian. Dipengaruhi oleh clinical factor. Ya. Ya. Anda. Sekarang. Semester tiga ya. Nanti. Mulai dari semester empat. Anda mulai belajar farmakoterapi. Dan. Matakulai-matakulai yang terkait dengan terapi obat. Maka Anda akan banyak. Mengkombinasikan nanti. Jadi ada. Farmakodinamik. Kemudian. Farmakodinamik. Kemudian farmakoterapi. Kemudian Anda. Belajar patologi. Dan seterusnya. Di situ. Clinical factor. Di situ. Multiple drug therapy. Ketika obat diberikan. Apa. Tidak hanya satu obat. Untuk satu pasien. Lebih dari satu obat. Kemudian. Convenience of regimen. Jadi. Bagaimana pasien convenience. Convenience itu. Apa. Convenience. Complience itu. Nyaman ya. Nyaman ya. Compliance itu. Patuh. Kenapa? Karena ini penting. Jadi selain faktor-faktor obat. Tapi faktor pasien juga penting. Karena. Kita sudah pilihkan obat yang bagus. Berdasarkan pasien atme. Dan seterusnya. Tapi kemudian pasien. Gak. Gak. Compline. Gak. Gak patuh. Maka obat tersebut tidak akan menimbulkan efek yang kita inginkan. Karena pasien sendiri tidak patuh. Kemudian. Kondisi pasien. Yang state of passion itu. Usia. Kemudian berat badan. Penyakitnya sendiri. Kemudian ada tidaknya penyakit lain. Dan seterusnya. Kemudian. Other factor. Yang menentukan. Dusk regimen adalah. Rute pemberian. Kemudian. Bentuk pemberian. Tolerans. Saya katakan. Pharmacogenetics. Misalnya. Nanti kita belajar. Mungkin Anda akan belajar di pantakulah lain. Bagaimana. Ini juga ada pantakulah pilihan. Pharmacogenomics. Ada beberapa masalah yang mengambil. Bagaimana kemudian. Beberapa populasi tertentu itu memiliki. Respon genetik yang berbeda. Jadi ekspresi. Ekspresi. Protein yang berbeda. Karena genetiknya berbeda. Sehingga. Ekspresi protein itu. Misalnya. Mempengaruhi. Plasma metabolisme obat. Jadi. Plasma metabolisme obat. Populasi tersebut. Beda dengan. Populasi pada umumnya. Kita belajar. Pharmacogenetics. Sehingga. Dosis rejimanya. Tentunya berbeda. Ada yang lebih besar. Atau. Ada yang lebih kecil. Kemudian. Drug interaction. Drug interaction. Atau interaksi obat. Interaksi obat. Itu. Tadi saya misalnya. Yang paling sering terjadi. Di fase. Ini bisa terjadi semua fase ya. Tapi misalnya. Di fase distribusi. Obat dengan ikatan protein yang tinggi. Itu. Jika dia mengalami interaksi obat. Akan lebih berbahaya. Karena. Jumlah obat yang. Kemudian dalam keadaan bebas. Oke. Anda ingat ya. Bahwa obat itu. Bisa berefek. Ketika dia dalam keadaan bebas. Apa namanya. Tidak berikatan dengan. Ikatan protein. Atau tidak berkaitan dengan. Ya. Ikatan protein. Kalau dia berkaitan dengan ikatan protein. Maka. Strukturnya menjadi besar. Sehingga tidak bisa berkaitan dengan receptor. Ya. Karena strukturnya menjadi besar. Ya. Sehingga ketika ada drug interaction. Obat tersebut bisa lepas. Karena obat lain. Kemudian berikatan dengan albumin. Menggantikan ya. Menggantikan protein. Menggantikan ikatan dengan protein. Ada obat lain yang masuk. Ya. Kayak misalnya. Apa namanya. Suami. Apa. Oke. Cowok-cewek gitu lah ya. Cewek itu disenengin sama cowok yang lain. Maka cowok ini. Kemudian menjadi bebas. Kemudian dia bisa lari-lari kemana. Kemana-mana ya. Termasuk misalnya. Ke resep. Sehingga drug interaction ini. Penting juga menjadi. Apa namanya. Faktor untuk menentukan regimen dosis. Kemudian biaya kos. Ya. Itu saja. Ya. Dosis regimen ini. Kemudian dipengaruhi faktor tersebut. Dan terutama tadi. Pharmacokinetic obat ya. Pharmacokinetic obat. Yang ingin saya sampaikan disini adalah bahwa. Ini adalah ilmu yang nanti saling berhubungan. Ketika penerapan di dalam penentuan obat kepada pasien. Sehingga. Sekali lagi. Ketika kita. Memang kuliahnya diberikan sendiri-sendiri ya. Pharmacokinetic sendiri. Kemudian farmakoterapi. Dan anatomi fisioge manusia. Patologi dan seterusnya. Tapi. Nanti dalam penerapannya Anda. Akan mengkombinasikannya. Tidak hanya menggunakan satu ilmu saja. Tapi. Kemudian juga. Menggunakan ilmu-ilmu yang lain. Untuk kemudian. Memilih. Kalau dalam konteks ini. Regimen dosis yang paling. Tepat. Oke. Sehingga. Pertanyaan adalah. Apa sih pentingnya ya. Apa sih pentingnya. Pharmacokinetic. Untuk apa sih. Pharmacokinetic. Why pharmacokinetic. Jadi seperti sampaikan di awal. Penemuan obat baru. Dan pengembangan obat. Mulai dari uji preklinik. Sampai uji klinik. Itu. Mempersyaratkan. Uji pharmacokinetic. Jadi. Kita tidak mungkin. Tanpa uji pharmacokinetic. Karena. Pemberian obat itu. Harus ada dosisnya. Misalnya. Atau. Pharmacokinetic juga bisa. Menjadi dasar. Misalnya. Obat ini. Jalan-jalannya kemana. Misalnya. Jalan-jalannya. Misalnya. Ada obat yang. Karena sesuatu. Fisika kimia. Dia tidak akan jalan-jalan. Ke. Saluran. Apa namanya. Saluran kemih. Misalnya. Saluran kemih. Obat itu tidak ada di saluran kemih. Maka. Misalnya. Obat itu. Walaupun poten. Ketika. Memiliki potensi yang tinggi. Ya. Ketika. Misalnya. Di. In vitro. Misalnya. Potensinya tinggi. Tapi. Kemudian. Di dalam tubuh. Dia tidak berpotensi. Untuk menyembuhkan. Misalnya. Misalnya. Ini. Infeksi saluran kemih. Karena obat itu. Tidak mau jalan-jalan. Ke infeksi saluran. Ke bagian saluran kemih. Karena apa. Karena sifat sikak kimianya. Sehingga. Selain. Preklinik. Klinik. Itu juga penting. Karena. Jadi. Obat tersebut. Di. Preklinik. Itu. Bagus. Tapi. Misalnya. Di. In vitro. Bagus. Tapi. Kemudian. Di. In vitro. Tidak bagus. Kenapa. Karena tadi. Obat itu. Jalan-jalannya. Mungkin. Tidak. Sampai ke tempat. Apa namanya. Tujuan. Misalnya. Ke otak. Apakah obat tersebut. Bisa melalui. Blood. Brain barrier. B3. Blood. Brain barrier. Ketika obat tersebut. Ingin. Kita. Desain. Untuk bisa bekerja di otak. Maka obat tersebut. Harus bisa melalui. Sawar. Sawar darah. Darah. Sawar darah otak. Blood. Blood. Brain barrier. Blood. Brain barrier. Jadi. Itu. Yang harus dipastikan. Sehingga. Obat tersebut. Bisa berefek. Ketika obatnya. Ingin. Kita set up. Untuk berefek. Atau bekerja di otak. Kemudian. Yang berikutnya. Adalah evaluasi produk. Formogenetika. Berperan dalam evaluasi produk obat. Pada saat. Dilakukan pengujian. BABE. Bioevalibilitas. Dan. Bioegevalensi. Nanti ada satu. Topik. Atau pertemuan. Satu atau dua. Satu kayaknya. Yang akan diberikan. Tentang. Tentang ini. BABE. 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 Bagaimana. BABE. Misalnya. Obat-obat yang. Apa namanya. Apakah. Obat generik. Misalnya. Itu. Memiliki. BABE. Apa. Memenuhi standar. Ya. Dibandingkan obat yang original. Ya. Jadi obat-obat generik. Biasanya. Kenapa dia diperbolehkan. Untuk digunakan. Ya. Dia tidak perlu mengalami. Proses-proses tadi. Ya. Tidak perlu mengalami. Preklinik. Klinik. Karena sudah ada uji kliniknya. Di ubat original. Tapi untuk generik. Perlu dilakukan. Apa namanya. Pemas. Apa. Kita harus memastikan. Bahwa obat tersebut. Memiliki. BABE. Yang. Tersandar. Artinya. Konstasi ubat. Dalam darah. Obat generik. Sama dengan. Konstasi ubat. Yang dihasilkan. Obat original. Sehingga. Obat tersebut. Kalau konstasi ubatnya sama. Maka di. Diharapkan. Bisa memiliki. Efek yang sama juga. Kemudian. Nah ini yang. Tidak kalah penting. Yang saya juga tadi. Sudah jelaskan panjang lebar. Farmagenetik ini penting. Untuk rational drug use. Atau drug of choice. Dan penjagaan. Drug related problem. Drug related problem. Atau DRP. Anda akan banyak. Belajar ini. Di semester depan juga. Di farmagenetika klinik. Dan juga. Di mata kuliah. Mata kuliah yang lain. Di mata kuliah. Mata kuliah yang lain. Jadi bagaimana. Farmagenetik itu penting. Jadi pengetahuan. Tentang. Jalan-jalannya obat. Saya. Enaknya ngomongnya gitu. Jadi farmagenetik itu. Supaya Anda juga. Lebih enak ngomongnya ya. Jalan-jalannya obat. Jalan-jalannya obat. Menggunakan proses farmagenetika. Kita mampu menentukan. Tadi. Tadi regimen dosis yang tepat. Regimen itu. Mulai dari. Dosisnya berapa. Misalnya 500 miligram. 10 miligram. Atau 5 miligram. Atau 1 miligram. Dan seterusnya. Frekuensi. Frekuensi tiap berapa jam. Apakah tiap 6 jam. Tiap 8 jam. Tiap sehari sekali. Tiap. Ada obat yang unik ya. Pengubatannya. Senin kemis gitu. Ada ya. Ya. Karena. Apa namanya. Jenderal terapinya sempit. Sehingga pemberiannya harus sangat. Sangat spesifik misalnya. Kemudian ada yang tiap minggu. Tiap bulan. Dan seterusnya. Durasi itu berapa lama. Misalnya. Ada yang misalnya antibiotik. Ya. Tergantung infeksinya. Ada yang. Cuma 1 hari bisa. Ada yang 1 minggu. Ada yang berbulan-bulan. Seperti pada pemberian obat di. Apa. Turkulosis. Dan seterusnya. Ya. Kemudian penyesuaian dosis. Penyesuaian dosis. Jadi misalnya. Ketika ada kondisi. Yang kemudian muncul. Misalnya. Kondisi. Penyakitnya berbeda. Atau. Dia menggunakan obat yang lain. Yang kemungkinan akan menimbulkan interaksi obat. Dan seterusnya. Maka. Dilakukan penyesuaian dosis. Kita tahu dari mana. Dari penyesuaian farmakogenetika. Kemudian menjamin obat dalam. Tadi. Jendela terapi. Atau terapetik window. Terapetik window. Tetap. Apa. Di dalam. Range. Di atas KM. Dan di bawah. KTM. Di atas KM. Dan di bawah. KTM. Di atas. Konsentrasi efektif minimal. Dan di bawah. Konsentrasi toksik minimal. Dan kemudian. Bisa saja mencegah. Ya. Over atau underdose. Ya. Tadi. Ini berhubungan dengan. Apa. Terapetik window. Sehingga apa. Sehingga. Ketika kita bisa melakukan itu semua. Maka. Tujuan terapi akan tersapai. Tujuan terapi apa ya. Tujuan terapinya. Pasiennya. Gejalannya bisa. Kurang. Atau kemudian penyakitnya. Bisa berkurang. Atau bahkan hilang. Jadi. Simptomnya hilang. Atau penyakitnya juga sembuh. Dan. Sisi yang lain. Bisa meminimalisir. Adverse drug event. Meminimalisir. Adverse drug event. Kenapa kok saya sering menggunakan. Adverse drug event. Ya. Nanti kita akan. Belajar di kuliah-kuliah berikutnya. Saya. Ya. Seringnya kan. Side effect ya. Tapi. Saya. Saya. Saya ingin mengintroduce Anda. Untuk. Menggunakan istilah ini. Adverse drug event. Adverse drug event itu adalah. Istilah yang digunakan. Adverse ya. Adverse itu. Sesuatu yang negatif. Yang tidak diinginkan. Kalau side effect. Itu. Kadang-kadang. Side effect itu diinginkan. Kadang-kadang efek positif ya. Jadi. Kenapa kemudian. Adverse drug event itu sering saya gunakan. Adverse drug event itu selalu. Apa. Berhubungan dengan hal yang negatif. Atau yang tidak diinginkan. Kemudian disini. Saya tulis tentang. TDMI. Atau. Trapetic Drug Monitoring. Atau. Di bahasa Indonesia kan. Pemantauan kadar obat. Ya. Ini. Ini. Termasuk aktivitas yang. Apa ya. Eksklusif teman-teman sekalian. Sayangnya di Indonesia. Hanya beberapa tempat. Mungkin hanya 1-2 tempat. Atau rumah sakit. Yang melakukan aktivitas ini. Karena aktivitas ini sangat. Apa. Butuh investasi. Yang tinggi. Atau mahal. Sehingga. Tidak banyak rumah sakit. Atau justru sangat sedikit. Hanya 1-2. Kalau di luar negeri. Kalau di luar negeri. Aktivitas yang biasa. Untuk kemudian. Digunakan. Untuk. Apa ya. Memandu ya. Memandu. Terapi obat. Ya. Terapi obat. Jadi. Keberhasilan terapi obat itu. Salah satunya. Itu. Ditentukan oleh aktivitas TDM. Ya. TDM itu artinya mengambil. Darah. Pasien. Untuk diukur konsentrasi obatnya. Kemudian. Dari situ. Kita bisa lihat. Apakah dosisnya. Perlu diselesaikan. Atau. Tidak. Atau tetap saja. Jadi. Ini mahal sekali. Karena. Butuh. Tentu. Terutama alat analisis ya. Jadi rumah sakit harus punya. Alat analisis. Ataupun misalnya. Di. Diberikan di. Di. Apa namanya. Apa namanya. Lab. Di luar rumah sakit. Menjadi sangat mahal. Dan. Aktivitas ini belum di. Aktivitas ini. Belum di cover oleh. BPJS. Belum di cover oleh asuransi. Belum di cover oleh asuransi. Sehingga. Tentu saja. Menjadi sangat mahal. Kalau di rumah sakit. Di luar negeri. Yang sudah menerapkan ini. Aktivitas ini include ya. Jadi. Menjadi aktivitas rutin. Ya. Jadi rutin. Kenapa perlu dibelajari. Ini nanti insya Allah akan. Di Anda dapatkan. Di kuliah farmakokinetic klinik. Kenapa kok saya. Kami tetap menyampaikan ini. Karena sebenarnya. Di dokumen IAI. Katanya apotekara Indonesia. Itu. Ini juga ditulis ya. Bahwa apotekara Indonesia. Itu. Mestinya juga memiliki pengetahuan. Tentang ini. Ya. Saya sampaikan bahwa di luar itu. Di luar negeri. Sudah menjadi aktivitas yang rutin. Saya tidak menyampaikan. Di luar negeri itu. Di negara yang besar ya. Seperti Amerika. Atau Eropa. Atau Australia. Tapi juga. Bahkan di negara-negara tetangga kita. Ini sudah menjadi aktivitas yang biasa. Ya. Di Thailand. Di Malaysia itu. TDM ini sudah dilakukan. Jadi memang. Indonesia ini memang. Ya. Apa. Dalam bidang pengobatan. Mungkin di banyak bidang juga ya. Jadi. Masih ketinggalan. Kenapa Anda perlu belajar ini juga. Karena bisa jadi Anda juga. Nantinya. Tidak hanya bekerja di Indonesia. Mungkin bekerja di luar negeri. Nanti kalau Anda bekerja di luar negeri. Anda. Mendengar istilah TDM. Tidak kaget. Tidak pernah diberikan. Ketika Anda kuliah di unsud ini. Jadi. Nanti Anda bingung. Terapetik terap-monitoring itu kan. Istilahnya kayak. Monitoring terapi obat. Monitoring itu. Mungkin. Kalau secara awam kan. Oh yaudah. Di monitoring sembuh. Tidak. Bukan. Jadi. Terapetik terap-monitoring itu istilah khusus. Istilah khusus. Harus ada aktivitas mengambilan darah. Untuk mengetahui konsentrasi obat di dalam darah. Kalau tidak ada aktrasi itu. Berarti bukan aktivitas. Terapetik terap-monitoring itu sangat terat kaitannya dengan farmakokinetik. Sehingga. Kenapa kemudian saya highlight di sini. Oke. Baik teman-teman sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai pengantar atau pendahuluan kuliah farmakokinetika dasar. Insya Allah nanti Anda bisa melakukan perkenaan dengan baik. Dan bisa mendapatkan banyak ilmu yang kemudian Anda bisa terapkan. Untuk kemudian nanti ketika nanti Anda jadi apotekar. Ataupun berguna untuk menjadi penunjang di mata kuliah-mata kuliah berikutnya. Demikian semoga bermanfaat. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.